Intro Menjelang perayaan hari raya besar Idul Adha yang semakin mendekat, harga pangan serta komoditas mulai mengalami kenaikan invasi. Harga kenaikan biasanya dipicu oleh berbagai macam faktor. Pihak DPD Kota Palangkaraya menyoroti inflasi tersebut dan mengapresiasi upaya pemerintah kota dalam menangani inflasi yang terjadi. Perayaan hari besar Idul Adha yang jatuh pada tanggal 17 Juni 2024 mendatang telah ditunggu oleh banyak masyarakat. Umumnya perayaan-perayaan hari besar cukup berpengaruh kepada harga komoditas yang ada di masyarakat, salah satunya pangan. Menurut Yurita, seorang pedagang pangan yang berada di salah satu pasar Kota Palangkaraya, umumnya harga pangan terdapat kenaikan seperti halnya harga ayam, yang biasanya berada di harga Rp38.000 bisa naik menjadi Rp48.000. Begitu juga dengan bawang dan lombok, yang biasanya lombok berada di harga Rp55.000 bisa naik harga ke Rp75.000. Memangnya biasa itu ada kenaikan, Pak, seperti ayam. Biasanya kalau sekarang Rp38.000 biasanya sampai Rp48.000. Kalau hari hanya, hamil satu. Mengalami kenaikan juga biasanya dari harganya sekarang masih Rp43.000, biasa sampai Rp50.000 kalau bawang. Begitu juga lombok. Biasanya lombok ini sekarang Rp55.000, biasanya sampai Rp75.000. Kirohnya ya gitu? Iya, perkirohnya. Untuk terkait stoknya, Pak, kira-kira masih aman atau bagaimana? Aman, Pak. Masih aman. Menurut Anwi, daging sapi impor menjelang Idul Adha, harga cukup stabil dan tidak mengalami kenaikan. Kenaikan baru mulai terasa saat hari raya Idul Fitri dan Natal. Ia juga menambahkan jika stok daging impor terbilang aman. Kalau harga sapi enggak ada naik, soalnya kami kan menjualan daging aja. Kalau yang naik itu paling yang di luar, yang sapi gitu aja sih. Enggak ada bang, kecuali kalau naik itu hari Idul Fitri, Natal gitu aja. Kalau Idul Adha sih enggak ada, sama aja sih. Sama hari-hari biasa aja. Stok emang karena kami main impor bang, jadi ambilan dari banjar langsung. Pihak DPRD Kota Palangkaraya, Ana Agustina mengatakan bahwa sebelumnya tidak menginginkan adanya inflasi agar harga tetap stabil. Tetapi setiap terdapat adanya perayaan besar, harga selalu berpengaruh di dalam semua komoditas. Momen seperti ini biasanya digunakan oleh spekulan. Tetapi dirinya mengapresiasi upaya pemerintah untuk menekan harga agar tidak jomplang dalam lapangan dengan cara menyebarkan surat edaran. Sebenarnya kita tidak menginginkan ada inflasi, supaya stabil harga harga. Jadi yang kita harapkan. Pasti pengaruh dengan kenaikan harga-harga di segala komoditas. Komoditas. Pidang. Yang sembahkan, sembahkan sudah hangat. Pasti yang itu tidak mengharapkan sebenarnya. Nah, cuma saya berpengaruh di mungkin orang-orang seperti ini. Tapi kami memang berupaya pemerintah untuk menekan harga dan jangan sampai terlalu jauh jomplang yang ingat menginflasi dengan di anun suat surat edaran berkontrol dan hukuman. Nah, itu sudah baik saya rasa. Sehingga kalaupun terjadi peningkatan peningkatan tidak tidak terlalu jauh kesimpulkan. Dari Kota Palangkaraya, Javier Christopher melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!